Suami Sandra Dewi, Harvey Muis, membuat publik heboh karena ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tata niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau UPPT Timah TBK, tapi ternyata hal ini juga bisa menyeret sang istri, Sandra Dewi sebagai tersangka jika terbukti menggunakan uang korupsi yang dialirkan oleh Harvey Muis. Ini karena Harvey sebagai sosok yang sangat menyayangi Sandra Dewi dan selalu memberikan kemewahan bagi kehidupan sang istri dan anak-anaknya. Hal ini juga diungkap oleh pakar hukum firman Chandra dalam video YouTube yang mengatakan jika sangat bisa Sandra Dewi menjadi tersangka karena penghasilan suaminya yang dialirkan ke istrinya dan tempat-tempat lain. Tapi, hukuman yang akan didapat Sandra Dewi sebagai penerima pasif nggak akan seberat Harvey Muis. Firman juga menambahkan jika seorang istri tidak mungkin nggak mengetahui dari mana sumber penghasilan suaminya.